Intro Halo sahabat Alzi, Alzheimer's Indonesia Saya Geri Pura Atmaja Dalam kita melakukan komunikasi Atau mencoba untuk berkomunikasi dengan ODD Sebagai seorang caregiver Tentu juga harus tahu beberapa trik yang harus dilakukan Karena tentu saja setiap orang pasti berbeda pendekatannya Kali ini saya sudah tersambungkan di Zoom bersama sahabat saya Seorang caregiver Ada Liana Di Jakarta Halo Liana Hai Kak Liana Coba kalau seandainya Kan Liana sekarang sudah jadi caregiver Mengurusi mama dan juga papa yang ada di rumah Sebagai orang dengan dimensia Tapi katanya punya trik-trik komunikasi Emang kondisinya mama udah gak berkomunikasi verbal gitu? Atau gimana? Iya Jadi kebetulan mama sudah mute ya Lebih kediem Jadi gak 99% gak ada keluar kata dari mulutnya gitu Jadi kita harus Kita caregivernya jadi harus membaca gestur, mimik gitu Jadi kayak misalnya Kalau dia lagi memang mungkin moodnya enak Nanti dia bisa kayak senyum Kayak naik sedikit gitu Senyumnya, bibirnya Terus nanti Kalau dia kayak setuju gitu Apa yang kita omongin Nanti dia kayak Alisnya naik-naik satu gitu Jadi Susah praktekinnya Tapi misalnya Nah bisa alisnya tuh kayak naik satu gitu matanya gitu Terus kalau misalnya Dia lagi kurang enak Misalnya lagi marah Sebenarnya matanya bisa melotot balik ke kita gitu Jadi itu kita tahu bahwa dia tuh lagi gak Ada yang dia gak suka gitu Atau ini yang paling seru Kalau lagi dia mau BAB sebenarnya Karena kan udah pake Popok 24 jam kan Jadi kalau dia mau BAB Biasa dia mengeluarkan Kayak Apa Hembusan nafas tertentu gitu Jadi kayak dengan sambil mukanya Coba contoh 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 kayak gini Jadi kayak Dengan muka mimik Kayak kita biasa Kalau lagi mau tahan pop ya gitu Kayak gitu Terus tapi ambil Gitu kayak Gitu jadi kayak Kita udah tahu Oh ini berarti dia lagi Mengedan gitu Jadi udah ngerti gitu Awal-awal bingung nih Ngapain sih mama Tapi lama-lama Oh ternyata itu caranya dia Untuk bilang kalau dia Lagi pop gitu Ya jadi akhirnya Mengandalkan itu kok Karena kan gak Udah gak bisa berkomunikasi Secara kata-kata lagi ya Diksinya udah Betul-betul sangat terbatas Nah Kalau seandainya memang Gerakan mata Kemudian juga Menggeramnya Dan juga Mimik mukanya itu kan Liana sekarang pelan-pelan Sudah bisa paham Apa yang ada di dalam Pemikiran mereka Tapi Berapa lama Liana sampai Sampai bisa Ngerti Faham bahwa itu Sebenarnya adalah Yang diinginkan oleh ODD Gimana ya Berjalan setahunan ini sih kak Jadi udah kayak mulai Ngeh nih Kalau dulu Dia masih bisa Kalau kayak di tempat tidur Kalau Apa Popoknya basah Dia bisa kayak Pukul-pukul Itu Kasur Kita udah tahu tuh Kalau dia pukul-pukul Cek Oh berarti Popoknya basah Tapi Habis itu Beda lagi Dia gak ada lagi Modelnya pukul-pukul Paling kayak Kalau kita lagi samperin Mimiknya kayak Gitu Jadi kayak mungkin Ada sesuatu yang Gak enak kali dia rasa Jadi yang kita cek Nah Dengan cara-cara Berkomunikasi seperti ini Mau gak mau Kan kitanya Berarti Liana ya Caregivernya Yang menyesuaikan Karena mereka sendiri Udah gak bisa Memakai bahasa Yang memang Sehari-hari kita tahu Ada tips dari Liana Buat teman-teman lain Jadi caregiver Apa ya Supaya bisa paham Cara komunikasi Dari ODD-nya nih Ini pasti satu Kalau misalnya Teman-teman Yang caregivernya Full-time Seperti saya Berarti kan Mendampingi Harusnya Memang kita lebih teliti Lebih peka Sama ODD kita Maksudnya Ketika dia Mengeluarkan Gestur Atau kayak Cuma kayak Eh Atau Bahkan kayak Cuma sedikit Suara aja tuh Langsung dicek Area sekitar Terutama kalau pakai Popok Mungkin popoknya basah Gitu Atau mungkin ada Semut Atau ada yang dia rasa Gak enak gitu Jadi memang harus Proaktif sih Gitu Kalau misalnya Teman-teman memakai Paid caregiver Ya berarti harus Bisa Apa Berkomunikasi dengan Paid caregivernya Supaya Paid caregivernya Juga bisa kasih informasi Ya Dan kalau bisa Juga diberikan Pelatihan ya Gitu Jadi supaya Dia mengerti betul Orang dengan dimensia Itu perawatannya Seperti bagaimana Gitu Ya Dan pasti berbeda-beda Antara setiap ODD satu Dengan yang lainnya Terima kasih Liana Nah Sahabat Aziz Alzheimer's Indonesia Bagaimana Seorang caregiver Bisa memahami Apa yang ada Dalam pemikiran Atau keinginan ODD Yang dirawatnya Ini tentu Akan sangat berbeda Di antara Satu ODD Dengan yang lainnya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi